Kegiatan hari ini adalah kegiatan panen bersama Jakarta Selatan dari ada 10 kecamatan, ada 10 lokasi. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Esi Feransi Munjirin melakukan panen bawang merah serentak di seluruh 10 kecamatan Jakarta Selatan yang dilaksanakan di Kepun Keila, Kelurahan Grogol Selatan, Jumat 27 September 2024. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan mengatakan, jajarannya pada hari ini melaksanakan panen bersama yang difokuskan untuk panen bawang merah. Untuk panen bawang merah, kegiatan ini diadakan serentak di 10 kecamatan dan 10 lokasi. Kegiatan hari ini adalah kegiatan panen bersama Jakarta Selatan, dari ada 10 kecamatan, ada 10 lokasi. Dalam rangka untuk panen bersama, kali ini fokusnya adalah panen bawang merah bersama. Dan tadi dari semua laporan posko-posko panen yang ada di kecamatan, semuanya rata-rata menghasilkan yang cukup banyak untuk bawang merah tersebut. Dan ini adalah salah satu yang memang kita sosialisasikan, publikasikan dalam rangka untuk ketahanan pangan di wilayah Jakarta Selatan. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan program POKJA 3 Tahunan yang tiap tahun selalu dilaksanakan. Dan hari ini kita berkegiatan di Kebun Keila 5. Dan hari ini kita melakukan panen serentak di 10 kecamatan. Dan alhamdulillah hari ini kita panennya yaitu bawang. Dan alhamdulillah telah panen 50 kg bawang merah serentak di 10 kecamatan.